Newcastle United tampil menggila di matchday kedua grup F Liga Champions. The Magpies mengebuk Paris Saint-Germain dengan skor telak 4-1. Musim ini, The Magpies selalu apes masuk grup neraka. Namun mereka selalu membuktikan bahwa Newcastle salah kalau diremehkan. Terbukti mereka mampu menganjurkan kelab besar di Garabau Cup dan kini terbaru raksasa Prancis menjadi korban mereka. Selain itu, yang menjadi alasan kekalahan PSG adalah terlalu meremehkan Newcastle dengan menggunakan formasi aneh. Yuk simak rangkuman ulasan ngerinya Newcastle taklukan grup neraka sebagai berikut. Selalu Masuk Ke Grup Neraka Newcastle United menghadapi tantangan yang berat di beberapa kompetisi musim ini, baik di Liga Champions maupun di Garabau Cup. Seperti masuk ke grup neraka, mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat dan terkenal di kedua kompetisi tersebut. Di Liga Champions, Newcastle United ditempatkan di grup F yang dianggap sebagai grup neraka. Mereka harus bertanding melawan tim-tim besar seperti PSG, AC Milan, dan Borussia Dortmund. Grup ini dianggap sebagai salah satu grup paling sulit dalam kompetisi ini. Dengan semua tim memiliki kualitas yang tinggi dan reputasi yang kuat. Selain itu, Newcastle United juga menghadapi tantangan berat di Garabau Cup. Mereka harus berhadapan dengan klub raksasa Inggris lainnya, termasuk Manchester City dan juara pertahanan Garabau Cup, Manchester United. Pertandingan melawan klub-klub ini tentu menjadi ujian yang besar bagi Newcastle United. Meskipun menghadapi grup neraka dan lawan-lawan yang tangguh, Newcastle United tidak menyerah. Musim ini mereka telah menunjukkan ketangguhan mereka dengan bangkit setelah awal yang sulit di Liga Inggris. Setelah tiga kekalahan beruntun, mereka berhasil memenangkan dua pertandingan secara beruntun dan kembali ke peringkat 10 besar. Prestasi Newcastle United musim lalu menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di papan atas. Para penggemar berharap bahwa cerita indah mereka akan berlanjut di musim ini. Meskipun harus melewati grup neraka di Liga Champions dan menghadapi lawan-lawan kuat di Garabau Cup. Tim ini akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ambisi tak keluhkan grup neraka Meski Newcastle United masuk ke dalam grup neraka, mereka telah membuktikan bahwa mereka tidak pantas diremehkan. Prestasi mereka dalam menghadapi tantangan berat ini telah mengundang perhatian banyak pihak. Pada babak ketiga Garabau Cup, Newcastle United berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0. Kemudangan ini secara otomatis mengeliminasi Manchester City dari kompetisi tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa Newcastle United mampu bersaing dengan klub-klub besar dan mengungguli mereka. Di Liga Champions, Newcastle United memulai perjalanan mereka dengan menghadapi AC Milan dan berhasil mencatatkan hasil imbang 0-0. Meskipun tidak mencetak gol, Newcastle United berhasil menahan serangan dari tim dengan DNA juara seperti Milan. Hasil ini menunjukkan bahwa mereka mampu bermain di level yang tinggi dan memberikan perlawanan yang tangguh. Prestasi terbaru yang mencolok adalah kemenangan mengesankan mereka atas Paris Saint-Germain dengan skor telak 4-1. Dalam pertandingan ini, Newcastle United mencatat 4 gol yang melibatkan Miguel Almiron, Danburn, Sean Longstaff, dan Fabian Schaar. Meskipun PSG berhasil memperkecil kedudukan melalui gol Lucas Hernandez, kegalahan ini menjadi PR besar bagi Luis Enrique dan timnya. Kalah dengan selisih 3 gol dan membiarkan gawang di jebol lawan sampai 4 kali, tentu jadi PR besar untuk Luis Enrique dan skuadnya. Remehkan Newcastle pakai formasi aneh Pelatih Paris Saint-Germain PSG Luis Enrique membuat keputusan yang berani dengan memilih formasi 4-2-4 dalam pertandingan melawan Newcastle. Namun, pilihan taktik ini tidak berhasil dan PSG harus mengakui keunggulan tuan rumah. Formasi 4-2-4 PSG menjadi awal dari kekalahan mereka. Mereka kalah dalam pertempuran di lini tengah dan akhirnya harus menerima kekalahan di laga ini. Banyak yang menyatakan bahwa PSG meremehkan Newcastle dan keputusan taktik ini menjadi bencana bagi mereka. Rio Ferdinand, mantan pemain Manchester United, mengatakan kepada Skysport bahwa keputusan taktik harus tepat dalam pertandingan sebesar ini. Rio juga menambahkan bahwa Enrique sepertinya terlalu meremehkan Newcastle. Formasi 4-2-4 PSG terbukti terlalu tipis di lini tengah dan hal ini menjadi kelemahan mereka. Keputusan taktik semacam ini adalah perjudian yang sering dilakukan oleh pelatih top seperti Luis Enrique. Namun, kali ini itu tidak berhasil. Lucas Hernandez, pemain PSG mengakui bahwa formasi 4-2-4 adalah pilihan pelatih. Mereka ingin memberikan tekanan lebih kepada pertahanan Newcastle. Namun, terkadang keputusan semacam ini berhasil, terkadang tidak. Dan kali ini jelas tidak berhasil. PSG harus melangkah maju dan kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan ini. Mereka perlu mempelajari kesalahan dari pertandingan ini dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk pertandingan selanjutnya. Ciptakan Rekor Fantastis Newcastle United menciptakan Rekor-Rekor yang fantastis dalam pertandingan Liga Champions mereka yang mengejutkan melawan Paris Saint-Germain. Musim 2023-2024 menjadi musim pertama Newcastle kembali berlagak di Liga Champions setelah absen selama puluhan tahun. Dalam pertandingan ini, Newcastle berhasil mencatatkan kemenangan yang mengesankan. Opta mencatat kemenangan ini menjadi kemenangan dengan selisih gol terbesar bagi Newcastle dalam sejarah Liga Champions. Timah Swan Eddy Howe mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim lawan dengan sangat baik. Satu hal yang menarik adalah gol pertama yang dicetak oleh Mikkel Almiron. Gol ini menjadi gol perdana bagi Newcastle di Liga Champions sejak tahun 2003 ketika Alan Serer berhasil mencetak gol melawan Inter Milan. Prestasi Newcastle dalam pertandingan ini memberikan kebanggaan bagi para penggemar klub yang telah lama menantikan kembalinya tim mereka ke panggung kompetisi Eropa terbesar ini. Kemudangan mereka menunjukkan bahwa Newcastle mampu bersaing dengan tim-tim elit dan memberikan perlawanan yang kuat. Eddy Howe dan squadnya tentu akan menggunakan momentum ini untuk terus membangun performa mereka dan mencapai hasil yang lebih baik dalam sisa kompetisi Liga Champions. Kemudangan ini juga menjadi motivasi bagi Newcastle untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di kompetisi ini. Nah bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!